Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di onta channel Oke teman-teman, kali ini saya mau sharing bagaimana cara install windows 11 di VMware Workstation 17 Pro Sebelum kita mulai tutorialnya, disini saya akan tunjukkan terlebih dahulu spek laptop yang saya gunakan Jadi laptop yang saya gunakan ini tidak support dengan TPM 2.0 dan juga secure boot Oke teman-teman, ini adalah spek laptop yang saya gunakan Saya menggunakan laptop merek Asus tipe K43S Kemudian untuk prosesornya dengan tipe Intel Core i3 generasi kedua Dan untuk memorinya 16GB Kemudian untuk OS yang terinstall di laptop Saya menggunakan Windows 11 Pro versi 22H2 Sebelum kita mulai proses instalasi Disini kita siapkan terlebih dahulu teman-teman Sebuah folder yang nantinya akan kita gunakan untuk menyimpan hasil install Windows 11 nya Nah disini saya akan buat sebuah folder di dalam folder VMware Disini akan saya beri nama contohnya folder dengan nama Windows 11 Jadi teman-teman juga bisa buat foldernya bebas seperti yang kalian inginkan Jika sudah kita close setelah membuat folder Kemudian kita buka aplikasi VMware Workstation 17 Pro Saya akan tunjukkan Saya akan tunjukkan kepada teman-teman untuk versi VMware Workstation yang saya gunakan Yaitu Workstation 17 Pro Oke teman-teman ini versi VMware Workstation yang saya gunakan Oke kita lanjut Sekarang kita akan mulai proses instalasi Windows 11 Silahkan kalian klik file Lalu kalian pilih New Virtual Machine Kemudian kalian bisa pilih yang tipikal Lalu klik next Kemudian Kalian pilih installer disk image file Atau format ISO Lalu kalian klik browse Lalu kalian cari file ISO Windows 11 Yang sudah kalian download Kemudian kalian klik open Selanjutnya klik next Lalu untuk virtual machine name Kalian bisa beri nama sesuai yang kalian inginkan Disini saya beri nama saja Windows 11 Kemudian untuk location Atau lokasi penyimpanan hasil Instalasi Windows 11 nya Silahkan kalian simpan Di folder yang sebelumnya sudah kita buat Nah disini saya akan simpan Di dalam folder yang bernama Windows 11 Lalu kita klik ok Jika sudah kita bisa klik next Kemudian pada tahap ini Silahkan kalian pilih yang paling atas All the file Kenapa saya pilih yang paling atas Karena Laptop yang saya gunakan ini Tidak compatible dengan TPM 2.0 Dan juga secure boot Selanjutnya kita setting password Silahkan kalian input passwordnya Jika sudah kalian klik next Lalu kita akan setting untuk harddisk nya Disini biarkan saja default Atau teman-teman bisa atur sesuai yang teman-teman inginkan Kemudian klik next Lalu ini adalah review Dari Pilihan yang sudah teman-teman Atur tadi Jika dirasa ini sudah Sesuai dengan yang kalian inginkan Kalian bisa klik finish Selanjutnya Kalian tunggu saja Hingga proses Create disk ini selesai Kemudian akan muncul Encrypt virtual machine Nah pada tahap ini Kalian harus menunggu lagi Hingga proses Encrypti nya selesai Oke teman-teman Sepertinya ini sudah mulai Proses booting Jika menemukan tampilan seperti ini Kalian tekan enter saja Kemudian ini biarkan saja default Lalu kalian bisa klik next Kemudian ini kita klik install now Jika kalian tidak memiliki product key nya Silahkan kalian bisa klik I don't have product key Lalu pada select operating system Disini ada banyak pilihan Teman-teman bisa install Sesuai yang teman-teman butuhkan Nah disini saya akan pilih Windows 11 Pro Setelah itu kita klik next Lalu ini kita checklist Kemudian kita klik next Kemudian klik custom Kemudian kita setting partition disk Selanjutnya kita akan melakukan Setting partisi disk Silahkan kalian buat partisi disk nya Sesuai yang kalian inginkan teman-teman Oke Jika partisinya sudah selesai Kalian buat Silahkan kalian bisa klik next Kemudian silahkan kalian tunggu Hingga proses instalasi Windows nya selesai Terima kasih Kemudian akan muncul permintaan restart Silahkan kalian klik restart now Terima kasih Untuk country region Kalian bisa pilih United State Setelah itu kalian klik next Kemudian untuk keyboard layout Kalian bisa pilih yang US Setelah itu kalian klik next Setelah itu kalian klik next Kemudian untuk second keyboard layout Teman-teman bisa klik skip Kemudian silahkan kalian beri nama Untuk nama laptop kalian Contohnya disini saya akan beri nama laptop saya Dengan nama onta channel Selanjutnya kita klik next Kemudian buat nama Yang akan kalian gunakan Untuk sign in ke dalam laptop kalian Contohnya disini saya akan beri nama onta channel Kemudian kita klik next Oke maaf teman-teman Ternyata namanya tidak boleh sama dengan nama device Maka disini akan saya beri nama onta saja Setelah itu kita klik next Kemudian input password Yang akan kita gunakan untuk login Jika sudah silahkan klik next Kemudian silahkan input lagi password Yang sudah kalian input sebelumnya Selanjutnya kalian klik next Lalu disini akan ada Pertanyaan keamanan Untuk notebook kalian Atau laptop kalian Silahkan kalian pilih Tiga Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut Dan untuk jawabannya Silahkan kalian buat Yang mudah kalian ingat Oke teman-teman Contohnya seperti ini Setelah proses ini semua selesai Setelah proses ini semua selesai Menunggu saja teman-teman Hingga proses Instalasi Windows 11 nya selesai Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Seharga Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.